Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama dengan channel Sobo kandang ini saya mau mereview ini domba yang mau melahirkan ini mau pindah ke tempat untuk tempat perkalinan ini untuk jenis domba cross texel ini untuk kejantan dulu kejantannya dorper satu ini betik-betik mau melahirkan ini ciri-ciri domba yang mau melahirkan itu ini susune mentek-mentek susune wis melorot nih ciri-cirinya nih ciri-ciri susunnya sudah melorot terus itu kalau ini wadonannya wadonannya itu muerah nih kan wadonannya muerah susunnya sudah melorot gimpah-gimpah terus biasanya kalau di cengklongannya ini agak kopong sudah mau melarikan untuk waktu tinggal nunggu hari ini nanti kalau sudah lahir cengklengnya mau tak review ini masih huji coba ini cross texel sama dorper ini ini domba ini super jumbo ini laktasi mau dua kali ini ini saya di kandangnya Mas Ansor Sopi ini mau melahirkan mau dipindah ke tempat persalinan nih dan itu tadi kawan ciri-ciri domba yang mau melahirkan itu satu biasanya susunnya wis melorot musikus kodiwi terus kedua padonannya wabang padonannya alat kelam ini wabang oke ini ini terus buntu tiwi ini nganuhi kaya wabong terus duur buntu tiwi anak cengkleng biasanya rodok nyengklong nah ini dan yang jarang diketahui itu adalah domba itu kalau melahirkan itu biasanya hamil satu hari itu dombanya enggak mau makan nah itu yang biasanya tahu banyak yang bingung itu permasalahan kadang domba yang mau melahirkan kok enggak makan enggak enggak mau makan itu jangan bingung itu karena domba itu kalau melahirkan biasanya tidak mau makan satu hari itu jangan khawatir itu itu domba tidak apa-apa mau proses pencana mau prosesnya ya seperti itu Hai kekwes moerah di puting-putingnya yowes wabang hadis kena harpa ini nanti kalau sudah mana atau sudah keluar anaknya bisa di review tak review nanti hasil ini masih dicoba Ross sama cross cross texel vs dorper F1 nanti hasilnya kayak apa ini jumbo nih nggak dijual masih mau di breading jual anaknya nanti Hai ini adalah kandang untuk persalinan ini ini kandang khusus ini kandang khusus persalinan ini nanti kalau sudah mau melahirkan ini nanti apa ini dilemei dilemei kemul kok harusnya nanti dua karusnya duit dilemei kemulia rela untuk genganu ini tak sepilkan itu domba sebelah itu ada bakalan dorper itu bagus-bagus nih ini bakalan dorper ini ini boleh dipinang ini boleh ini dorper F1 ini nih untuk kelamin betina ini usia antara piropret usia pitu setengah dilungkas wis siap lagi tapi membawa didolporan aku nggak ngerti oke super super ini ayo eh 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 dan sekian dulu video dari sopokandang semoga selalu menghibur jangan lupa selalu menonton konten-konten dari sopokandang biar biar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya nanti ini setelah melahirkan tak review hasil uji coba anaknya kayak apa nanti tak review ini tinggal nunggu hari ini dan sekian sejolali di subscribe Yolur Matur Suwon Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati